Assalamualaikum teman-teman selamat pagi ya salam pengangguran salam satu hobi ya teman-teman mohon maaf ini kurang tahu jarang upload ya enggak sibukkan ini sampai anggurnya sudah matang lagi nih si CRV ini ya teman-teman nah ini udah mau saya pangkas lagi nih ada pemupukan coba kita lihat ya anggurnya teman-teman nih ini satu dompol ya teman-teman ini bonus ini belum dipotong bonus buah bonus mantep ya untuk batang ini udah coklat semua ya udah pemupukan tinggal pangkas ini karena ini si RFI termasuk yang genja ya teman-teman jadi pembuk sekali aja cukup ya ini kemarin aja ini enggak saya pupuk saya potong disini nih ini keluar bunga bonus ya buah bonus ini padahal saya lagi pembentukan tersiar tapi saya pelihara ini satu dompol lumayan buat icip-icip ya teman-teman jadi buat teman-teman yang mau menanam anggur jangan ragu ya ini cuman di halaman rumah nah di planter back ya teman-teman nih kita lihat pohonnya meskipun di planter back tapi bisa berbuah ya teman-teman ini kesini saya pelihara ini untuk nanti pemangkasan disini ini udah hampir satu jempol karena di planter back ini ya namanya juga di halaman rumah ya teman-teman banyak kekurangannya salah satunya adalah cahaya matahari ya teman-teman ini sudah cukup karena menggunakan atap bening atap bening seperti ini ya teman-teman ini ukuran lahan 3 meteran ya kurang lebih 3x3 3x3 meter nah ini kayak saluran air ini untuk menyiram ya teman-teman udah dibahas di video sebelumnya ini juga Oh ini planter back ukuran 100 liter ya teman-teman 100 liter jadi saya tanam di halaman rumah seperti ini ya teman-teman tuh bibitnya juga ready CRV ada Ghost V cuma yang mau dipangkas ini si CRV ya nanti yang di port juga ada yang sebelah sana nah teman-teman untuk memumpukan tahap pertumbuhan jadi teman-teman cukup menggunakan NPK 1616 atau NPK grower ya teman-teman saya menggunakan NPK grower untuk pertumbuhan ya karena kandungannya lengkap di sana nanti setelah pohon dikira sudah cukup untuk dibuatkan baru dipupuk dengan MKP ya teman-teman saya menggunakan MKP 10 gram per satu minggu sekali dan POC itu di hari satu minggu sekali di hari Rabu NPK nya di hari minggu ya teman-teman jadi seperti ini ya sekarang onisnya ya teman-teman kita lihat pupuknya ya teman-teman nah ini pupuk yang saya gunakan ya teman-teman ini KNO3 ada KNO3 ada boron cuman saya belum pakai boron ya ada TSP TSP ini pupuk untuk pertumbuhan ya teman-teman pupuk baru menanam saya campurkan TSP di media tanam baru ditanam untuk takarannya ini 1 sendok saja ya untuk TSP TSP jadi sampai umur 2 bulan jadi cukup lah buat pertumbuhan sampai 2 bulan ya teman-teman ini yang pegawar yang pegawar yang seperti ini ya teman-teman kebutiran kemudian ini magnesium sulfat nah jadi kalau saya ini pemupukan menggunakan magnesium sulfat yang pegawar yang pegawar dan asam hemat ya teman-teman ini ada di online shop jadi ini 1 sendok sekitar 5 gram kemudian ini sekitar 2 gram 3 gram lah menyesuaikan kondisi daun ya teman-teman ini untuk pupuk pertumbuhan ya teman-teman untuk pupuk pembuahan saya pakai MKP saja ya jadi ada MKP magnesium sulfat sama asam hemat itu aja sih teman-teman tidak mulut-teman tidak mulut-mulut ya nah ini untuk POC nih nih ini POC ini tanggal berapa nih teman-teman 6 bulan 8 sekarang bulan sebulan 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 ya teman-teman udah sekitar 2 bulan ini udah bagus banget ini standarnya 2 minggu saya bikin langsung saya pakai ini 2 bulan ya ini bagus banget nih udah ini 1 minggu sekali nih di hari Rabu ya teman-teman hari ini hari Jumat jadi untuk pengumpukan nanti di hari minggu ya teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman untuk perawatannya ya oh satu lagi lupa saya menggunakan abacel dan amistartop ya teman-teman nih ini untuk hama 1 minggu sekali juga abacel dan amistartop ini dilakukan di pagi hari untuk takarannya abacel 1 mili per 1 liter amistartop 1 tetes ya teman-teman oke teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya cukup sekian dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih sudah menonton semoga selalu diberi rezeki yang melimpah ya teman-teman dan anggurnya cepat berbuah punya teman-teman semua ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih